TNI Angkatan Laut melalui tim F1QR atau Flight 1 Quick Response Lana Lok Sumawe Lantamal 1 Kuarmada 1 berhasil menangkap dua buah kapal boot nelayan di perairan Ujong Blang, kota Lok Sumawe, Aceh. Penangkapan berawal dari patroli rutin yang biasa dilaksanakan di perairan Lok Sumawe di mana F1QR mendapati kapal boot yang mencurigakan dan memutuskan untuk melakukan pengejaran dan melakukan pemeriksaan terhadap dua kapal tersebut. Dengan pengejaran yang melibatkan Sea Rider, dua kapal boot tersebut akhirnya bisa dihentikan dan segera dilakukan pemeriksaan dan pengkeledahan. Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil menemukan lima buah karung yang terindikasi narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan satu buah pucuk senjata api laras pendek berjenis bareta dengan tujuh gutir amunisinya. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan empat orang ABK. Dengan hasil penemuan tersebut, tim F1QR segera melaporkan penangkapan kepada Danlana Lok Sumawe, kolonel laut M. Samsul Rizal dan dengan segera memerintahkan untuk menarik kapal boot beserta empat orang ABK-nya dan bareng bukti untuk ditarik ke pelabuhan Asian Krum Geku Lok Sumawe dengan pengawalan ketat untuk diamankan ke Mako Lanal Lok Sumawe guna penyelidikan lebih lanjut. Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto mengatakan dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di laut, TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal I yang berada di jajaran Kuarmada I akan tetap berkomitmen untuk memberantas tindak pidana di laut terutama penyelidupan narkoba. TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut Menuju ke pantai Kondisi itu kita sangat terdiga kemudian dilaksanakan pengajaran oleh tim kita Buah Siapetun Terima kasih.